Su Ziteng menjadi gila di dalam hatinya. Dia baru saja dikalahkan di tangan orang gila yang misterius. Sekarang, dia bahkan tidak bisa mengalahkan remaja berusia 15 atau 16 tahun. Hal ini membuatnya tidak sanggup menanggungnya. Namun, mata emas itu terlalu menakutkan. Itu membuat jantungnya berdebar ketakutan. Jika mereka terus bertarung, dia mungkin akan dikalahkan. Karena itu, dia tidak berani melawan sama sekali. Melambaikan tangannya, Devil Vindomain dengan cepat menyusut, akhirnya menyelimutinya. Bocah, anggap dirimu beruntung kali ini. Lain kali, kamu tidak akan seberuntung itu. Sepatu Su Ziteng membawa Devil Vindomain, berubah menjadi sinar lampu hijau, langsung melesat ke kejauhan. Huh, anggaplah dirimu berlari kencang. Hong Yu juga mendengus dingin, menarik domain emasnya. Pada saat yang sama, tanda misterius di matanya juga berangsur-angsur menghilang. Di sisi lain, gadis berbaju biru menghela nafas lega. Sebenarnya dia sangat terkejut. Meskipun dia tahu bahwa Hong Yu memiliki seni mata yang istimewa, dia tidak menyangka bahwa dia bisa mengalahkan pihak lain dengan mudah. Bagaimanapun, pihak lain adalah Sekte Matahari Ungu, murid pribadi peringkat ke-6. Kekuatannya sangat menakutkan. Oleh karena itu, ini membuatnya merasa seperti sedang bermimpi. Sementara di sisi lain, Lin Suan berada di jalan lagi. Kali ini, dia merampok beberapa murid pribadinya lagi. Mendapatkan hasil pertempuran yang kaya. Namun, hal itu menimbulkan sensasi yang menakutkan. Untuk sesaat, berita tentang murid pribadi yang dirampok menyebar dengan cepat di hutan. Setelah semua orang mengetahuinya, mereka sangat terkejut. Tidak mungkin, kan, bahkan murid pribadi pun dirampok. Sial, bagaimana ini mungkin? Siapa sebenarnya yang begitu menakutkan? Murid pribadi semuanya adalah Raja Bintang 5, kan? Siapa sebenarnya yang begitu kuat? Tidak tahu. Kudengar orang itu tidak hanya bergerak melawan satu Sekte. Murid pribadi dari tiga Sekte besar semuanya dirampok. Berengsek! Siapa sebenarnya itu? Terlalu ganas. Sangat ingin bertemu dengannya. Tidak peduli siapa orangnya, dia pasti sudah mati kali ini. Memang benar, saat ini, murid pribadi dari tiga Sekte besar sedang bergerak, dengan panik mencari orang itu. Bukan hanya murid pribadi, Kudengar dan Feng, Ding Peng, dan Xiao Cheng, tiga jenius hebat, juga sedang bergerak. Apa, bahkan ketiga orang itu juga sedang bergerak. Semua orang kaget, berdiskusi dengan penuh semangat. Tidak ada pilihan, masalah ini terlalu mengejutkan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa pembangkit tenaga listrik akan muncul begitu saja. Bergerak melawan murid jenius dari tiga Sekte besar. Ini adalah upaya untuk mempermalukan tiga Sekte besar. Jika masalah ini menyebar, pasti akan menyebabkan tiga Sekte besar kehilangan muka. Murid-murid pribadi itu memang sedang berpindah-pindah. Mereka dengan panik mencari seluruh hutan baru. Bahkan dan Feng dan dua lainnya sedang mencarinya. Namun, tidak satupun dari mereka berhasil menemukannya. Lin Xuan menyembunyikan identitasnya ketika dia mengambil tindakan, jadi tidak ada yang tahu bahwa Lin Xuanlah yang melakukannya. Selain itu, kekuatan jiwa Lin Xuan sangat kuat. Dia mampu menghindari penyelidikan semua orang, dan dia mampu secara khusus menargetkan murid pribadi yang sendirian. Eh, ada duo. Di hutan, Lin Xuan menyipitkan matanya. Melihat hanya ada dua orang di sekitarnya, dia bersiap untuk bergerak. Seluruh tubuhnya seperti bintang jatuh, melaju ke depan dengan kecepatan tinggi. Kecepatannya yang luar biasa merobek kehampaan saat dia menyerang ke depan dengan kekuatan yang tak tertandingi. Kedua prajurit di depannya tiba-tiba berhenti, berbalik dan berteriak dengan dingin. Siapa ini mencari kematian? Namun, satu-satunya yang menjawab mereka adalah tinju yang keras. Pemusnahan tinju naga hitam. Tinju besar yang sangat hitam pekat itu seperti naga banjir. Itu brilian dan sombong karena dengan cepat meluncur ke depan. Ledakan. Cepat mundur. Di antara mereka, sosok wanita berpakaian putih itu seperti kilat saat dia dengan cepat mundur ke kejauhan. Adapun orang lainnya, dia berdiri di tempatnya dan tidak bergerak sama sekali. Setelah satu serangan, tanah ambruk, dan luka bertebaran di mana-mana. Namun, Lin Suan mengerutkan alisnya karena dia menemukan bahwa pria berjubah hitam itu tidak menerima luka sama sekali. Sedikit menarik, Lin Suan menyipitkan matanya dan menilai pihak lain dengan rasa ingin tahu. Itu adalah pemuda berjubah hitam. Wajahnya tampan, tapi matanya menunjukkan sedikit rasa dingin. Di kejauhan ada seorang wanita berpakaian putih dengan wajah cantik. Mereka adalah pasangan kakak dan adik yang misterius. Siapa kamu? Anda benar-benar berani menyerang kami saudara laki-laki dan perempuan. Suara pria berjubah hitam itu dingin saat dia melihat Lin Suan. Di sampingnya, wanita berpakaian putih juga mengukur dengan rasa ingin tahu. Dia tidak menyangka ada seseorang yang berani menyerang pasangan kakak beradik itu. Kita harus tahu bahwa wilayah raja mereka sangat istimewa. Selain dingpeng dan dua orang jenius lainnya, murid langsung lainnya tidak berani bertarung dengan mereka. Namun kini, seseorang justru berani menyerang mereka. Sungguh mengejutkan. Apakah kamu sangat terkenal? Lin Suan bingung. Kemudian, dia berkata dengan acuh tak acuh, serahkan cincin penyimpananmu dan aku akan membiarkanmu pergi dengan selamat. Apa? Serahkan cincin penyimpanan kami. Pasangan kakak beradik itu tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak. Kamu adalah Raja Iblis Gila yang akhir-akhir ini banyak dirumorkan, kan? Saya tidak menyangka Anda berani menyerang kami. Hei hei, kami baru saja hendak mencarimu. Aku tidak menyangka kamu akan berinisiatif datang ke sini. Nak, kamu sangat sombong. Beraninya kamu merampok murid-murid sekte matahari ungu. Hari ini, aku akan memberitahumu konsekuensi menyinggung sekte matahari ungu. Pasangan kakak beradik misterius itu tertawa dingin. Namun, Lin Suan menggelengkan kepalanya sedikit. Topeng Azure Dragon di wajahnya bersinar dengan cahaya dingin. Saya menasihati Anda untuk tidak menjadi sombong. Murid langsung yang saya temui sebelumnya sama sombongnya dengan Anda. Tetapi pada akhirnya, mereka semua kalah. Jadi, kamu harus dengan patuh menyerahkan cincin penyimpananmu. Dengan begitu, kamu dapat menghindari rasa sakit fisik. Nak, kamu terlalu sombong. Kami berbeda dari murid langsung itu. Apa bedanya? Lin Suan tidak terlalu memikirkannya. Hef, kamu berani meremehkan kami. Anda meminta kematian. Wanita berbaju putih itu mendengus dingin. Matanya dipenuhi niat membunuh. Pria berjubah hitam itu bahkan lebih sombong lagi. Nak, hari ini, aku akan menghabisimu. Saat dia berbicara, aura menakutkan muncul dari tubuh pria berjubah hitam itu. Seperti Raja Iblis, dia meremehkan semua orang. Pada saat berikutnya, dia menyerang linsuan seperti sambaran petir. Tinju matahari ungu. Pria berjubah hitam itu meraung. Energi mengerikan melonjak dari tubuhnya dan tinju ungu dengan cepat keluar. Seketika, cahaya ungu menutupi langit dan menyerang seperti tsunami. Kekosongan itu seperti lukisan, terus-menerus bergetar seolah-olah akan terbuka kapan saja. Tinju ungu itu seperti matahari ungu, sangat menyelaukan dan menakutkan. Waktu yang tepat. Lin Suan meraung. Tinju naga hitam dari kiamat. Dia saat ini sedang berlatih tinju naga hitam kiamat. Tentu saja, dia tidak takut berkelahi. Ditambah lagi, semakin kuat lawannya, semakin bahagia dia. Dia mengayunkan tinjunya. Langit dipenuhi bayangan kepalan tangan hitam yang berkedip-kedip, membentuk cahaya ilahi. Bayangan naga hitam yang terjalin dengan cepat melesat ke depan. Ledakan. Keduanya bertabrakan dan terjadi ledakan besar. Namun, pria berjubah hitam itu sangat aneh. Tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi ketiadaan. Dia langsung melewati energi kekerasan dan menyerang Lin Suan. 1652 Namun, pria berjubah hitam itu sangat aneh. Tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi ketiadaan saat ia melewati energi kekerasan dan menyerang Lin Suan. Apa yang sedang terjadi? Lin Suan terkejut saat melihat pria berjubah hitam muncul di sampingnya dalam sekejap. Namun, dia masih melontarkan pukulan tanpa sadar. Ledakan. Pukulan ini sangat kejam. Jika itu mendarat pada pria berjubah hitam, bahkan Raja Bintang V pun tidak akan mampu menahannya. Namun, pria berjubah hitam itu tidak terpengaruh sama sekali. Faktanya, Lin Suan merasa seolah pukulannya mendarat di udara. Tubuh pria berjubah hitam itu benar-benar ilusi. Sebuah bayangan. Lin Suan mengerutkan kening. Namun, pria berjubah hitam itu memperlihatkan ekspresi menyeramkan. Dia mengangkat lapak tangannya lagi dan melancarkan pukulan lagi. Tiba-tiba, kekosongan itu bergetar. Tinju ungu itu seperti matahari ungu. Itu dipenuhi dengan energi yang kuat saat meledak menuju Lin Suan. Ini bukan bayangan setelahnya. Lin Suan terkejut. Pupil matanya mengecil. Jika itu adalah bayangan, tidak mungkin untuk menyerang. Terlebih lagi, tinju pria berjubah hitam itu terlalu kuat. Dia hanya bisa dengan cepat melakukan pertahanan. Perisai ilahi naga biru. Di belakangnya, alam pedang naga bersinar terang. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya terjalin dan membentuk Azure Dragon Silt besar di depannya. Ledakan. Suara yang menggemparkan bumi terdengar. Gelombang kejut yang mengerikan meledak. Pukulan ini langsung mendorong Lin Suan kembali. Namun, Azure Dragon Divine Silt sangat kuat. Itu menyerap sebagian besar kekuatan, jadi Lin Suan tidak menderita luka apapun. Namun, pria berjubah hitam itu menyerangnya lagi. Lin Suan menggunakan tinju naga hitam apokaliptik untuk bertarung dengannya. Namun, betapapun menakutkannya tinjunya, itu tidak menyebabkan kerusakan apapun pada tubuh pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu tampak ilusi dan transparan. He he, percuma saja. Kamu tidak bisa memukulku sama sekali. Pria berjubah hitam itu tertawa gila-gilaan. Dia mengayunkan tinjunya dan mendorong Lin Suan kembali. Nak, tidak ada gunanya tidak peduli seberapa kuatnya kamu. Kamu hanya bisa kalah di depan kami. Kamu ingin merampok kami dengan sedikit kekuatanmu. Kalian berdua konyol. Hari ini adalah hari kematianmu. Wanita berkulit putih juga tertawa dan dengan cepat menyerang Lin Suan. Dia mengeluarkan pedang merah tipis dan dengan cepat menebas ke depan. Cahaya pedang merah membubung ke langit, mengguncang langit dan bumi. Seluruh kehampaan berguncang saat cahaya pedang yang cemerlang membubung ke langit. Lin Suan, di sisi lain, mengacungkan tinjunya dan melepaskan dua naga hitam, yang dengan cepat bergegas keluar untuk melawan pedang merah ki yang memenuhi langit. Namun, hal aneh kembali terjadi. Wanita berpakaian putih itu juga sangat aneh. Tubuhnya tiba-tiba menjadi transparan, seolah-olah dia adalah udara. Dia mengabaikan serangan naga hitam dan dengan cepat menyerang Lin Suan. Seluruh tubuhnya dan pedang panjang di tangannya berubah menjadi sambaran petir yang menyilaukan, dengan cepat menyergapnya. Bas dengungan-dengungan. Pedang panjang itu bergetar, dan seberkas cahaya pedang merah berubah menjadi bilah tajam yang menakutkan, tanpa ampun memotong ke arah Lin Suan. Situasinya sama lagi, Lin Suan mengerutkan kening dan wajahnya menjadi gelap. Dia melepaskan bayangan tinju yang luas ke arah lawannya. Pada saat yang sama, tubuhnya bergoyang saat dia menggunakan delapan langkah naga langit untuk menghindari pedang ki yang memenuhi langit. He he, tidak ada gunanya. Wanita berpakaian putih itu mencibir dengan jijik, tidak peduli sama sekali. Benar saja, tinju kekerasan itu tidak membahayakan dirinya. Sial, apa yang terjadi? Wajah Lin Suan menjadi gelap. Dia menyadari bahwa pasangan kakak beradik ini terlalu aneh. Huff, kamu tidak bisa melarikan diri. Di sisi berlawanan, pria berpakaian hitam dan wanita berpakaian putih tidak berniat berhenti dan segera menyerang ke arahnya. Keduanya melakukan serangan mengerikan saat mereka melawan Lin Suan. Pertempuran meletus, tetapi tubuh kedua bersaudara itu berubah menjadi ilusi dari waktu ke waktu, dan mereka tidak diserang sama sekali. Di sisi lain, Lin Suan berada di bawah tekanan yang semakin besar. Ledakan. Tabrakan lain yang menghancurkan bumi terjadi. Saudara misterius menghindari serangan itu, tapi Lin Suan adalah orang yang didorong mundur seribu meter. Nak, jika hanya ini yang kamu punya, maka kamu bisa mati. Pria berpakaian hitam itu mendengus dengan nada menghina. Wanita berpakaian putih itu pun tertawa genit. Raja iblis orang gila, kalian bukan siapa-siapa di hadapan kami, saudara. Ekspresi Lin Suan serius. Dia menyadari bahwa pihak lain terlalu aneh, jadi dia menggunakan mata surgawi jalur bela diri untuk melihat semuanya dengan jelas. Berdengung. Mata Lin Suan menjadi sangat dalam, dan tanda misterius berkedip pada saat yang sama. Lalu, dia menunjukkan satu jari. Hindari jari yang hancur. Seperti seekor naga, ia langsung menembus pria berpakaian hitam itu. Namun, hal itu tidak menimbulkan efek apapun. He he, percuma. Kamu tidak perlu bersusah payah lagi. Seranganmu tidak dapat melukai kami sama sekali. Pria berpakaian hitam itu tidak mengelak sama sekali. Dia menggelengkan kepalanya dan mencibir. Lin Suan bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya. Dia terus menyerang pria berpakaian hitam dan wanita berpakaian putih. Pada saat yang sama, mata surgawi jalur bela diri di matanya memancarkan cahaya terang. Lambat laun, dia menemukan petunjuk. Ada hubungan energi di antara keduanya. Dia menyadari bahwa ketika tubuh pria berpakaian hitam menjadi transparan dan menghindari serangan itu, wanita berpakaian putih tidak dapat melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, wanita berpakaian putih hanya bisa mengelak. Dan ketika wanita berpakaian putih mengabaikan serangan itu, pria berpakaian hitam menghindar. Dengan kata lain, keduanya tidak bisa mengabaikan serangan itu pada saat bersamaan. Ketika dia menyadari hal ini, bibir Lin Suan meringkuk. Dia tidak tahu bagaimana pihak lain melakukannya, tetapi karena dia menemukan kekurangannya, pihak lain tidak terkalahkan. Saat ini, pria berpakaian hitam di depannya berkata dengan dingin. Baiklah nak, permainannya sudah selesai. Sekarang kamu bisa masuk neraka dengan patuh. Hei hei, aku ingin tahu apakah murid dari tiga sekte akan berterima kasih kepada kami karena telah membunuh Raja Iblis sepertimu. Wanita berpakaian putih mengeluarkan aura pembunuh. Dia memegang pedang tipis berwarna merah di tangannya dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Namun, Lin Suan mendengus dingin dan berkata, kalian berdua biasa saja. Perhatikan bagaimana saya mematahkan teknik kultivasi kalian sekarang. Apa, biasa saja? Kakak beradik misterius itu tertegun, lalu mencibir dengan nada menghina. Nak, menurutku air telah masuk ke otakmu. Bodoh sekali. Bahkan sampai sekarang, kamu masih berpikir kamu bisa menyakiti kami. Keduanya mendengus jijik karena tidak ada yang bisa mematahkan teknik mereka. Karena kamu sangat keras kepala, aku akan mengirimmu ke neraka. Matahari ungu membelah langit. Pria berpakaian hitam itu mendengus dingin. Di telapak tangannya, matahari ungu dengan cepat muncul, mekar dengan cahaya terang. Lalu, dia dengan cepat menyerang Lin Suan. Di sisi lain, wanita berpakaian putih itu juga berteriak, pedang menebas gunung dan sungai. Garis-garis kipedang merah terbang seperti meteor terbang, membawa kekuatan yang kuat. Kedua gerakan pembunuh itu dengan cepat bergegas menuju Lin Suan. Lin Suan juga mengeluarkan raungan panjang dan mengedarkan kekuatan di tubuhnya secara maksimal. Dia membuka tinjunya lebar-lebar dan seluruh dirinya seperti dewa perang, tak terhentikan. Tinju naga hitam apokaliptik. Teknik tinju yang menakutkan muncul. Tinjunya terayun dan menghancurkan kehampaan sepenuhnya. Tinju hitam itu seperti naga hitam dan seberat gunung. Itu bertabrakan dengan dua gerakan mematikan. Dentang. Ledakan energi melanda segala arah. Pria berpakaian hitam dan wanita berpakaian putih langsung datang ke sisi Lin Suan. Mereka dengan cepat menyerang lagi dari kedua sisi. 1653. Delapan langkah naga langit. Pada saat berikutnya, pola dao emas muncul di bawah kaki Lin Suan. Kecepatannya sangat cepat, dan dia menghindari serangan kedua orang itu dalam sekejap. Dia menyerang kedua orang itu secara bersamaan. Tinju hitam itu sangat jernih saat menyerang wanita berbaju putih. Percuma saja. Wanita berbaju putih itu mencibir, dan tubuhnya langsung menjadi transparan. Namun, pada saat ini, pria berjubah hitam di sampingnya meraung marah. Karena dia menyadari bahwa Lin Suan menyerangnya pada saat yang sama. Tinju hitam itu telah tiba di depannya. Berengsek. Bagaimana ini mungkin? Pria berjubah hitam itu kaget. Bukankah pihak lain menyerang adiknya? Bagaimana dia bisa berada di depannya? Tinju itu terlalu menakutkan. Itu membawa aura yang dapat menghancurkan langit dan bumi, menyebabkan dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Jika dia terkena tinju itu, dia pasti tidak akan mampu menahannya. Oleh karena itu, tanpa pikir panjang, tubuhnya langsung menjadi transparan. Suara mendesing. Tinju menakutkan itu menembus tubuh pria berjubah hitam itu dan mengenai kehampaan. Segera, pria berjubah hitam itu menghela nafas lega. Untungnya, dia menghindari tinju itu pada saat kritis. Namun, di saat berikutnya, ekspresinya menjadi sangat jelek. Karena tak jauh dari situ, wanita berbaju putih itu menjerit dan terjatuh seperti meteor. Ledakan. Wanita berbaju putih itu seperti layang-layang yang talinya putus. Seluruh tubuhnya sangat pucat, dan dia mengeluarkan banyak darah. Pada saat terakhir, dia terkena tinju naga hitam linsuan dan terluka parah. Apa? Bagaimana ini mungkin? Pria berjubah hitam itu terkejut dan tidak percaya. Bukankah pihak lain menyerangnya? Mengapa wanita berbaju putih itu terluka? Tidak, brengsek, saya tidak percaya. Pria berjubah hitam itu menjadi gila. Tubuhnya bergoyang dan dia sampai ke sisi wanita berbaju putih. Kakak, kamu baik-baik saja. Pria berjubah hitam itu dengan cepat mengeluarkan beberapa pil dan menyembuhkan wanita berbaju putih itu. Pada saat yang sama, dia dengan cepat bertanya, apa yang terjadi? Mengapa kamu terluka? Dia jelas-jelas menyerangku. Tidak, dia menyerangku. Wanita berbaju putih itu berkata dengan lemah. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Awalnya, dia bisa menghindari pukulan itu. Namun, di saat-saat terakhir, tubuh pria berjubah hitam itu berubah menjadi ketiadaan, menyebabkan dia terkena tinjun naga hitam sepenuhnya. Itu sebabnya dia terluka parah. Mendengar kata-kata wanita berbaju putih, ekspresi pria berjubah hitam itu berubah menjadi jelek. Apa, kami berdua diserang? Sial, itu tidak mungkin. Bagaimana dia melakukannya? Mereka benar-benar tidak mengerti bagaimana pihak lain berhasil melukai mereka. Domain saudara kandungnya sangat istimewa. Mereka dapat beralih antara ilusi dan jasmani satu sama lain, itulah sebabnya mereka dapat menghindari serangan. Namun, di antara saudara kandung, hanya satu dari mereka yang bisa menjadi tidak berwujud dalam satu waktu. Keduanya tidak bisa melakukannya secara bersamaan. Ini adalah satu-satunya kelemahan mereka. Namun, tidak ada yang menyadari kekurangan ini. Bahkan jika seseorang melakukannya, mereka tidak akan mampu melakukan serangan balik. Ini karena kakak dan adiknya adalah murid pribadi, dan budidaya mereka sama-sama Raja Bintang 5. Kekuatan mereka sangat mengerikan, dan kecepatan mereka bahkan lebih cepat. Mereka dapat beralih antara ilusi dan kenyataan hanya dengan sebuah pikiran. Tidak peduli seberapa cepat orang dengan level yang sama, mereka tidak akan mampu mengejar kecepatan mereka. Hanya Ding Peng dan dua orang jenius lainnya yang bisa mengalahkan mereka. Selain itu, bahkan jika murid pribadi lainnya menemukan celah, mereka tidak akan bisa melancarkan serangan balik dalam hal kecepatan. Dan sekarang, pemuda misterius ini telah melakukannya. Mereka tidak dapat mempercayainya. Mereka bahkan curiga pria misterius di depan mereka mungkin salah satu dari tiga jenius Ding Peng. Sial, siapa kamu sebenarnya? Bagaimana kamu bisa begitu cepat? Wanita berjubah putih itu mengertakkan gigi. Dia tidak bisa mempercayainya. Lin Suan mendengus dingin. Kamu hanyalah seekor katak di dasar sumur. Jangan mengira hanya tiga orang jenius yang memiliki kecepatan seperti itu. Jangan terlalu sombong. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Pria berjubah hitam itu juga mengertakkan gigi dan meraung. Kakak dan adiknya selalu sombong. Selain ketiga jenius itu, mereka tidak peduli dengan orang lain. Tapi sekarang, mereka justru disakiti oleh orang yang tidak disebutkan namanya. Ini tidak bisa ditoleransi. Oleh karena itu, mereka harus membunuh anak di depan mereka ini untuk melampiaskan kebencian di hati mereka. Di sisi lain, wanita berjubah putih itu juga mengeluarkan pil berwarna merah dan segera menelannya. Luka-lukanya segera sembuh lebih dari setengahnya. Jelas sekali bahwa ini adalah obat penyembuhan yang sangat berharga. Nak, beraninya kamu melukaiku. Hari ini, aku akan membuatmu membayar harga yang menyakitkan. Wajah wanita berjubah putih itu pucat, dan suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Pria berjubah hitam itu berkata, Kak, mari kita beri jarak di antara kita. Saya tidak percaya anak ini bisa lebih cepat dari kita. Wanita berjubah putih itu juga mengangguk. Kemudian, sebuah cahaya muncul di belakang mereka, dan sebuah wilayah besar dengan cepat muncul, menyelimuti seluruh ruangan. Wilayah ini sangat istimewa. Sebenarnya itu transparan, itu langsung menyatu dengan kehampaan, dan orang biasa tidak akan bisa mendeteksi sesuatu yang tidak biasa. Kali ini, keduanya mengubah strategi. Pria berjubah hitam menyerang sedangkan wanita berjubah putih menyerang dari jauh. Keduanya bergabung dan menyerang Lin Suan. Pria berjubah hitam itu meraung dan menyerang lebih dulu. Telapak tangannya dengan cepat membentuk segel, dan cahaya yang sangat menyilaukan muncul di langit. Matahari ungu membelah langit. Matahari ungu muncul, berkelap-kelip dengan cahaya ungu. Kemudian, ia melompat keluar dari telapak tangan pria berjubah hitam itu. Dalam sekejap mata, ia dengan cepat mengembang dan melayang di langit. Itu seperti matahari sungguhan, dan apinya membubung ke langit. Kekuatan sucinya sangat besar dan perkasa. Membunuh. Pria berjubah hitam itu meraung dan mendorong matahari ungu besar itu ke bawah. Bum-bum-bum. Matahari ungu bergoyang, mengeluarkan suara seperti tsunami. Itu mengguncang kehampaan, dan pegunungan serta bumi di sekitarnya dengan cepat terbuka. Dalam sekejap, matahari ungu tiba di depan Lin Suan dan menekan dengan kuat. Tinju naga hitam Armageddon. Lin Suan meraung. Rambut hitamnya berkibar, dan tubuhnya sangat ganas. Dia menggunakan tinju naga hitam Armageddon yang sangat kejam. Ledakan. Tinjunya seperti naga, dan dengan keras menghantam matahari ungu. Tiba-tiba, getaran yang mengguncang bumi terdengar, dan itu seperti pedang tajam yang merobek langit. Retakan hitam mulai muncul di kehampaan karena kekuatan ini. Pukulan ini terlalu menakutkan. Itu membawa aura kekerasan yang tak tertandingi, dan secara langsung menghancurkan matahari ungu menjadi beberapa bagian. Apa, bagaimana ini mungkin? Pria berjubah hitam yang ingin menyerang itu terkejut saat melihat pemandangan ini. Ini terlalu tidak terduga. Serangannya sebenarnya langsung dihancurkan oleh seseorang. Ini mungkin sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Ding Peng dan dua keajaiban lainnya. Mungkinkah ini salah satunya? Memikirkan hal ini, kulit kepalanya menjadi mati rasa. Lin Xuan mendengus dingin. Ini sudah berakhir. Saat dia berbicara, aura kekerasan dan destruktif di tubuhnya kembali meroket. Dia seperti naga yang marah, mengaum di langit. Naga petir. Dengan suara gemuruh, aura kekerasan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melonjak, mengembun menjadi dua naga hitam besar yang berputar-putar di langit. Tak hanya itu, tiba-tiba langit dipenuhi awan gelap, dan puluhan sambaran petir hitam berjatuhan. Kemudian, salah satu naga hitam menyerang pria berjubah hitam itu. 1654 Tak hanya itu, langit tiba-tiba tertutup awan gelap, dan puluhan sambaran petir hitam turun. Kemudian, salah satu naga hitam menyerang pria berjubah hitam itu. Transformasi ilusi. Pupil mata pria berjubah hitam itu mengerut saat dia meraung. Kekuatannya terlalu besar, dan dia tidak bisa menahannya sama sekali. Dia hanya bisa menggunakan keahlian utamanya untuk mengubah tubuhnya menjadi keadaan ilusi untuk menghindari serangan itu. Bagaimanapun, adiknya sudah mundur ke jarak yang aman. Dia pasti tidak akan membiarkan hal seperti terakhir kali terjadi lagi. Namun, sudut mulut Lin Suan sedikit melengkung, menunjukkan sedikit rasa jijik. Lalu, tubuhnya bergoyang. Delapan langkah naga langit. Dengan satu langkah, seluruh tubuh Lin Suan berubah menjadi kilat, dan dia sangat cepat. Tidak hanya itu, dia juga membawa naga hitam lainnya dan petir hitam tak berujung dan dengan cepat bergegas menuju wanita berbaju putih itu. Hampir seketika, dia bergegas ke depan wanita berbaju putih itu. Segera, naga hitam dan petir hitam mendarat di wanita berbaju putih. Apa? Melihat pemandangan ini, ekspresi pria berjubah hitam itu berubah drastis. Brengsek. Dia meraung dan menyerah untuk mengubah tubuhnya menjadi keadaan ilusi, memberikan kesempatan kepada wanita berbaju putih. Ledakan. Saat berikutnya, kedua naga hitam itu meledak, dan dua lubang hitam besar muncul di langit, dengan cepat menyebar ke segala arah. Pemandangan ini sangat menakutkan, dan semua seniman bela diri di hutan merasakannya. Untuk sesaat, semua orang mengangkat kepala dan memandang ke langit. Ketika mereka melihat dua lubang hitam pekat itu, mereka langsung terkejut. Badai energi yang mengerikan, siapa yang melakukannya? Dilihat dari auranya, setidaknya dia adalah murid langsung, dan berada di lima besar. Mengapa saya merasa seperti itu adalah dingpeng dan dua keajaiban lainnya? Seruan terdengar satu demi satu. Jelas sekali, kedua lubang hitam itu membuat takut semua orang. Ayo pergi dan lihat. Banyak orang pindah. Di antara mereka, tidak ada kekurangan murid langsung. Di hutan, dingpeng, siao ceng, dan dan feng juga mengangkat kepala dan memandang ke langit. Mereka langsung mengerutkan kening. Ketiganya mendengus dingin dan juga bergerak, terbang ke arah lubang hitam. Untuk sesaat, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menerangi langit, dan semuanya terbang ke arah yang sama. Segera, mereka semua sampai di dekat lubang hitam. Namun, saat mereka melihat pemandangan di depan mereka, semua orang tercengang. Mereka semua kaget dan tidak percaya. Tidak hanya itu, jantung mereka berdebar kencang, dan seluruh bulu di tubuh mereka berdiri. Alasannya adalah karena dua kawah besar telah muncul di hadapan mereka. Di dalam masing-masing kawah terdapat sebuah sosok. Pemandangan seperti ini sudah tidak asing lagi baginya. Bagaimanapun, itu akan muncul setelah setiap pertempuran. Namun, yang mengejutkan mereka adalah dua sosok di bawah ini. Sial, bukankah mereka Huan Ling dan Huan Ling dari Sekte Matahari Ungu? Itu benar, mereka berada di peringkat tiga teratas di antara murid langsung. Bagaimana dia bisa terluka? Mungkinkah Ding Peng dan dua orang jenius lainnya telah mengambil tindakan? Itu tidak mungkin. Biasanya, orang-orang dengan level ini tidak akan berusaha sekuat tenaga di ronde pertama. Teriakan terkejut terdengar. Sedangkan untuk murid pribadi di kerumunan, ekspresi mereka bahkan lebih serius. Mereka sangat menyadari kekuatan dan kemampuan pantom bersaudara. Kemampuan ilahi semacam itu yang dapat beralih antara yang asli dan yang salah membuat sebagian besar murid pribadi mengalami sakit kepala yang tiada taraf. Dalam keadaan normal, tidak ada yang berani melawan mereka. Namun kini, Huan Ling dan Huan Ling justru terluka parah. Ini sungguh sulit dipercaya. Siapa itu? Bagaimana mereka bisa memiliki cara seperti itu? Mungkinkah ketiga favorit surga telah bergerak? Semua orang sangat bingung. Namun, pada saat ini, seseorang berteriak kaget. Lihat, Ding Peng dan tiga favorit surga lainnya telah tiba. Benar saja, kekosongan itu berfluktuasi. Tiga sosok muncul di depan semua orang. Justru Ding Peng, Xiao Cheng, dan Dan Feng tiga orang. Saat ketiga orang ini muncul, mereka juga mengerutkan alis. Pasalnya pemandangan di depan mata mereka membuat mereka sama terkejutnya. Kalian sudah bergerak? Ketiga orang itu saling bertanya. Namun saat berikutnya, ketiga orang itu menggelengkan kepala pada saat bersamaan. Melihat pemandangan ini, para seniman bela diri di sekitarnya semakin tercengang. Sepertinya bukan ketiga favorit surga yang bergerak. Lalu siapakah yang memiliki kemampuan ilahi yang menantang surga, untuk bisa mengalahkan pantom bersaudara? Ding Peng bertanya dengan suara serius, siapa yang melukai kalian? Itu Raja Iblis itu. Di bawah, pria berjubah hitam berkata dengan susah payah. Hingga saat ini, sedikit kengerian muncul di matanya. Adegan sebelumnya terlalu mengejutkan. Dia dan saudara perempuannya sama-sama diserang. Hal ini membuatnya tidak dapat mempercayainya. Namun, yang membuatnya merasa nyaman adalah pihak lain tidak memberikan pukulan mematikan kepada mereka berdua. Mereka hanya melukai keduanya dan mengambil cincin penyimpanan mereka. Namun, kata-kata ini mirip dengan guntur di telinga para seniman bela diri di sekitarnya, meledak dengan ledakan keras. Raja Iblis. Apa? Itu Raja Iblis lagi. Sial, dia benar-benar bergerak lagi. Siapa orang itu? Dia terlalu kuat. Dia bahkan bisa mengalahkan pantom bersaudara. Mungkinkah kekuatannya tidak lebih lemah dari ketiga favorit surga? Untuk sesaat, kulit kepala semua orang mati rasa, dan mereka bahkan ketakutan. Karena ketika mereka mengira ada Raja Iblis kuat yang bersembunyi di hutan bulan tersembunyi, mereka bahkan memiliki keinginan untuk melarikan diri. Pada saat ini, dan Feng juga bertanya dengan suara serius, siapakah Raja Iblis itu, tahukah kamu? Entahlah, orang itu mengenakan jubah hitam dan topeng naga biru di wajahnya, menghalangi semua deteksi. Kami sama sekali tidak tahu siapa dia. Wanita berbaju putih itu juga mengertakkan gigi dan berkata, kakak dan adiknya terluka parah. Saat ini, mereka sedang menelan pil obat untuk menyembuhkan luka mereka sambil menjawab pertanyaan dan Feng. Apakah orang itu mempunyai wujud atau ciri-ciri tertentu, seperti cara berkultivasi atau semacamnya? Ding Feng bertanya lagi. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan dua pil penyembuh dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke saudara pantom di depannya. Terima kasih, kakak senior Ding. Pantom bersaudara meminum pil obat tersebut, segera menelannya, lalu berkata, Meskipun kami tidak mengetahui identitas orang itu, dia tampaknya menggunakan teknik tinju yang sangat kejam. Teknik tinju itu sangat mudah dikenali, memiliki aura kekerasan dan destruktif saat digunakan. Tidak hanya itu, di antara bayangan tinju juga terdapat bayangan naga hitam. Itu seharusnya menjadi teknik tinju yang sangat mendalam. Wanita berbaju putih itu juga berkata dengan cepat. Pada saat ini, murid-murid pribadi yang telah dirampok sebelumnya mulai ikut campur satu demi satu. Benar, itu teknik tinju semacam itu. Terlalu kejam, seolah bisa menghancurkan segalanya. Iya, dia juga punya skill yang unik, yaitu bisa langsung menembakkan dua naga hitam, dan ada juga petir hitam yang turun. Informasi keluar satu demi satu, dan orang-orang di sekitarnya terkejut. Mereka sekarang bersumpah selama mereka bertemu orang seperti itu di hutan, mereka akan segera berbalik dan pergi. Mereka sama sekali tidak berani bertemu dengannya. Sementara itu, Ding Peng, Xiao Cheng, dan Dan Feng juga mengerutkan kening. Karena Lingsu dan saudara perempuannya juga kalah, mereka takut murid pribadi lainnya bukanlah lawan orang itu. Mungkin, hanya mereka bertiga yang bisa mengalahkan pihak lain. Namun, tidak diketahui apakah pihak lain akan menemukan mereka bertiga untuk bertarung. 1655 Pada saat yang sama, di gua tersembunyi, Linsuan memegang dua cincin penyimpanan dengan senyuman di wajahnya. Ini adalah cincin penyimpanan dari saudara kandung yang misterius. Harus diakui bahwa cincin penyimpanan kedua bersaudara itu sangat kaya, bahkan lebih kaya daripada cincin penyimpanan murid pribadi biasa. Ada sejumlah besar kristal sup ilahi tingkat tertinggi di dalamnya, yang membuat Linsuan sangat bahagia. Dia menggunakan alam pedang naga dan dengan cepat menyerapnya. Dalam sekejap mata, dua hari telah berlalu. Budidayanya juga meningkat pesat, dan dia sekarang hanya selangkah lagi untuk menjadi Raja Bintang Tiga. Namun, dia tidak bisa menerobos. Tidak cukup, aku harus bertarung lagi. Linsuan menghitung waktunya, hanya ada satu hari tersisa sebelum akhir tahap pertama. Dia harus mencari murid pribadi dan bertarung lagi. Selama dia bisa mendapatkan kristal sup ilahi tingkat tertinggi, dia akan mampu menerobos dan menjadi Raja Bintang Tiga. Begitu dia menjadi Raja Bintang Tiga, kekuatannya akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Kekuatan tempurnya akan meningkat pesat. Dengan cara ini, dia akan memiliki tingkat kekuatan tertentu di Wastelen Timur yang luas ini. Sosok Linsuan melintas, dan dia bergerak lagi. Kali ini, dia sedang mencari murid pribadi sambil terbang menuju pegunungan di kejauhan. Pasalnya, besok dia harus mencapai puncak gunung itu pada waktu yang ditentukan. Kalau tidak, dia akan gagal. Oleh karena itu, Linsuan tidak akan melewatkan kesempatan ini. Namun, dia tidak menemukan banyak orang di sepanjang jalan. Dia mengira orang-orang itu semua terbang menuju puncak gunung. Memang benar demikian. Ini sudah hari terakhir. Pada dasarnya, mereka yang memiliki kekuatan telah membentuk Leontin Giok yang lengkap. Saat ini, mereka sedang terbang menuju puncak gunung. Mereka yang kehilangan Leontin Gioknya sedang menyergap di dekat puncak gunung, ingin melancarkan serangan balik terakhir. Oleh karena itu, tidak banyak orang di sebagian besar tempat di hutan ini. Apalagi ada alasan lain. Itu adalah adegan di mana kakak beradik itu dikalahkan dua hari yang lalu. Itu terlalu mengejutkan. Itu membuat semua orang gemetar ketakutan. Mereka tidak berani tinggal di hutan ini lebih lama lagi, takut akan bertemu dengan Raja Iblis orang gila. Hal ini membuat Lin Suan agak tertekan. Ini karena jika dia tidak bertemu dengan murid pribadi lainnya, dia tidak akan mampu menerobos menjadi Raja Bintang Tiga. Oleh karena itu, di sepanjang jalan, dia dengan cepat menyebarkan kekuatan jiwanya, membentuk pencarian karpet. Eh, ada suara pertarungan di depan. Setelah terbang selama setengah hari, Lin Suan akhirnya menemukan jejak pergerakan. Seketika, wajahnya dipenuhi ekstasi saat dia melaju. Pemandangan di depannya terbuka, dan pepohonan berangsur-angsur menjadi jarang. Sebaliknya, dikelilingi oleh pegunungan, dan bahkan ada air terjun perak besar yang mengalir ke bawah. Suara gemericik air bagai sambaran petir memekakkan telinga. Tak hanya itu, terjadi pula pertarungan sengit di dekat air terjun. Namun, kedua sisi pertempuran itu agak aneh. Bukan murid dari tiga sekte yang bertarung. Itu adalah pertarungan antara manusia dan binatang. Itu adalah pria berjubah hijau. Matanya seperti kilat, dan wajahnya setajam pisau. Seluruh keberadaannya sangat dahsyat. Di tubuhnya, dikelilingi oleh lampu pedang yang tajam, yang masing-masing setajam pedang surgawi. Sangat menakutkan. Di seberangnya ada Raja Iblis yang menakutkan. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik biru. Tubuhnya seukuran gunung kecil, dan kepalanya seukuran rumah. Tidak hanya itu, tubuhnya juga membawa niat membunuh yang mengerikan, menyebabkan lebih dari separuh kekosongan terdistorsi. Pada saat ini, keduanya sedang bertarung, dan gelombang udara yang menakutkan menyapu ke segala arah. Ketika Lin Suan mendekat, dia menyadari ada tanaman setinggi setengah meter di belakang monster biru itu. Daun ungunya sangat jernih, dan bunga berkelopak tujuh bermekaran. Ada tujuh atau delapan buah ungu di atasnya. Buah ilahi arhat. Lin Suan sangat terkejut karena itu adalah buah roh yang langka. Jarang terlihat, dan dia tidak menyangka akan melihatnya di sini. Pantas saja pria berjubah hijau itu ingin bertarung dengan monster biru itu. Dia mungkin ingin mendapatkan buah ilahi arhat juga. Selain itu, pria berjubah hijau itu tidak asing dengan Lin Suan. Dia adalah jenius terbaik dari sekte matahari ungu, Ding Peng. Kedatangan Lin Suan secara alami menarik perhatian Ding Peng dan monster biru. Mata monster itu galak dan mengaum dengan marah. Jelas sekali, ia sangat tidak puas dengan manusia baru ini dan ingin menakut-nakutinya. Di sisi lain, Ding Peng mengerutkan kening. Jubah hitam dan topeng naga hijau. Kamu seharusnya menjadi raja iblis gila yang banyak dirumorkan akhir-akhir ini. Ding Peng mencibir, Nak, kamu benar-benar berani menyerang murid sekte matahari ungu. Sungguh berani. Sejak kita bertemu sekarang, aku sendiri yang akan membunuhmu. Sejujurnya, Lin Suan tidak menyangka akan bertemu dengan seorang jenius top secepat ini. Kekuatan Ding Peng memang luar biasa, jauh melebihi murid pribadi lainnya. Namun, sejak mereka bertemu, Lin Suan tidak berencana untuk pergi. Karena pihak lain adalah kakak laki-lakinya, dia seharusnya memiliki lebih banyak kristal subilahi tingkat tertinggi. Jika dia bisa mendapatkan cincin penyimpanan pihak lain, dia pasti bisa menerobos menjadi raja bintang tiga. Aku tidak menyangka itu kamu. Karena kita sudah bertemu, ayo kita jalan-jalan. Suara Lin Suan nyaring. Apa? Ding Peng memang sedikit terkejut. Dia mendengus, Nak, tidak peduli siapa kamu, keberanianmu sungguh mengejutkan. Namun, kamu terlalu sombong. Jangan berpikir bahwa kamu begitu hebat hanya karena kamu mengalahkan pantom bersaudara. Sejujurnya, selain Xiao Cheng dan Dan Feng, tidak ada yang berani menyerangku. Namun, bahkan Xiao Cheng dan Dan Feng bukanlah tandinganku. Jadi, kamu berani menantangku. Itu kesalahan terbesarmu. Hentikan omong kosong itu. Entah itu kesalahan atau tidak, kita akan mengetahuinya dalam pertempuran. Lin Suan menggelengkan kepalanya dengan acuh-ta'acuh dan berkata, ayo pergi ke sisi lain, agar tidak menghancurkan buah ilahi arhat. Terserah kamu, karena kamu ingin memilih kuburanmu sendiri, aku akan memenuhi keinginanmu. Ding Peng mengangkat bahu dengan acuh-ta'acuh. Dia memiliki kepercayaan diri yang kuat. Kali ini, dia datang dengan tujuan memasuki tanah suci cahaya goyah. Apalagi dia sangat percaya diri. Bahkan Dan Feng dan Xiao Cheng, yang sama terkenalnya dengan dia, bukanlah tandingannya. Dapat dikatakan bahwa dia adalah yang terkuat di antara semua prajurit saat ini. Meskipun Raja Iblis Orang Gila di seberang telah mengalahkan banyak murid pribadi, dia tidak menganggap mereka serius. Lin Suan tidak mengatakan apapun lagi. Sosoknya melintas dan terbang ke kejauhan. Segera, dia tiba di hutan. Tempat ini agak jauh dari buah ilahi arhat itu. Biarpun mereka bertarung dengan sengit, mereka mungkin tidak akan bisa melukai tempat itu juga. Memilih kuburan. Di belakang, Ding Peng mengikuti dengan tidak tergesa-gesa, sedikit senyuman dingin di sudut mulutnya. Sial sekali, tapi Lin Suan mendengus dingin. Mencari kematian, biarkan saya melihat apa yang Anda miliki. Ding Peng sangat marah, dia tidak pernah menyangka pihak lain benar-benar berani mencaci maki dia. Harus diketahui, bahkan Dan Feng dan Xiao Cheng tidak berani bersikap kasar padanya. Detik berikutnya, sosoknya bergoyang, seluruh tubuhnya menyerbu dengan cepat seperti kilat. 1656. Pada saat berikutnya, sosoknya berkedip-kedip, dan dia menyerang seperti kilat. Dalam sekejap mata, dia berada di depan Lin Suan. Di saat yang sama, lengannya bergetar dengan cepat. Dia tidak mencabut pedang panjangnya. Sebaliknya, dia menggunakan teknik mengerikan lainnya. Kelima jarinya membentuk cakar dengan tanda misterius di sekitarnya. Tiba-tiba, lima bayangan cakar yang menakutkan muncul. Masing-masing panjangnya beberapa meter dan berwarna ungu tua. Di atasnya, ada tanda misterius yang berputar di sekitarnya. Jika tidak, akan ada kilatan petir di sekitar mereka dan memancarkan aura yang menakutkan. Cakar setan ungu. Begitu telapak tangan menakutkan itu muncul, ia segera dipenuhi dengan aura yang menakutkan. Di saat yang sama, ada juga kekuatan yang sangat besar. Mungkin bahkan Raja Bintang V tidak akan mampu menahan cakar ini. Lin Suan mendengus dingin, mengepalkan jari-jarinya, dan meninju. Ledakan. Keduanya bertabrakan, dan kekosongan itu meledak. Bada yang tak terhitung jumlahnya melanda segala arah. Pada saat berikutnya, Lin Suan menarik tangannya, dan cakar besar itu juga didorong ke belakang. Menarik. Pantas saja Anda bisa melukai begitu banyak murid pribadi. Saya harus mengatakan, kekuatan Anda memang melebihi ekspektasi saya. Ding Peng sangat terkejut, dan dia mengukur Lin Suan lagi. Dia tidak menyangka pemuda di depannya begitu kuat. Itu jauh melebihi ekspektasinya. Melihat kekuatannya, dia tidak lemah bahkan di antara para Raja Bintang V. Namun, dia tidak punya peluang menang melawannya. Saat berikutnya, Ding Peng mencibir dan melambaikan telapak tangannya yang besar lagi, dengan cepat menamparnya. Cakar Iblis Ungu mekar dengan cahaya dan dengan cepat membesar. Dalam sekejap mata, itu menutupi seluruh langit. Di atasnya, kilat menyambar dan bergemuruh. Seolah-olah awan ungu telah sepenuhnya menyelimuti Lin Suan. Ledakan, 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 cakar Iblis Ungu belum turun, tapi petir di atasnya tanpa ampun menyambar. Satu demi satu, mereka terjalin di udara, membentuk jaring listrik. Itu sangat kuat dan menakutkan, dan dengan cepat menyelimuti Lin Suan. Tanggapan Lin Suan sangat sederhana. Dia meninju. Pada saat ini, tinjunya sebanding dengan harta karun. Itu sangat kuat dan menakutkan. Jaring petir ungu langsung terkoyak oleh tinju. Tidak hanya itu, siluet kepalan tangan yang memenuhi langit saling terjalin satu sama lain dan dengan cepat melesat ke atas. Melawanku, Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Ding Peng dengan dingin mendengus dan bertepuk tangan. Segera, cakar Iblis seperti awan hitam di langit turun dengan cepat. Cakar Iblis menutupi langit dan bumi. Serangan kuat semacam ini sangat mencekik. Kemungkinan besar, selain dan Feng dan Xiao Cheng, tidak ada murid pribadi lainnya yang mampu melawannya. Namun, hasilnya melebihi ekspektasi Ding Peng. Tinju hitam itu terangkat ke udara dan langsung menghantam cakar Iblis Umu itu. KKK. Cakar Iblis Umu tidak bisa menahan tekanan dan mengeluarkan erangan pelan. Kemudian ditutupi dengan retakan. Di sisi lain, tinju Lin Suan bersinar terang, dan kekuatannya tidak berkurang. Peng. Pada saat berikutnya, cakar Iblis Umu itu terbelah. Apa? Murid Ding Peng menyusut dan dia menarik tangannya karena tidak percaya. Aliran darah mengalir di antara jari-jarinya, dan wajahnya hitam pekat. Lawannya sebenarnya telah berhasil menembus serangannya. Ini terlalu sulit dipercaya. Tinju yang sangat kuat. Sial, teknik tinju macam apa ini? Ekspresinya tidak pasti, dan niat membunuh yang kuat muncul di matanya. Dia sangat percaya diri sebelumnya dan tidak menganggap serius pihak lain sama sekali. Namun kini, ia justru mengalami kerugian di tangan pihak lain bahkan terluka. Hal ini membuat wajahnya terbakar, seperti baru saja ditampar di depan umum. Bagus-bagus-bagus. Nak, aku tidak menyangka aku meremehkanmu. Ding Peng sangat marah hingga dia tertawa. Tapi selanjutnya, aku akan memberitahumu kekuatanku yang sebenarnya. Dan kamu akan mati dalam keputus asaan. Mendengus dingin lagi, rambut hitam Ding Peng menari dengan liar, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan. Dia seperti Raja Iblis, melambaikan telapak tangannya dengan cepat, membentuk lintasan yang aneh. Jika ada seniman bela diri lain yang hadir, mereka pasti akan berseru kaget. Karena yang digunakan pihak lain adalah skill pamungkas dari sekte Matahari Ungu. Void Surga Palem. Matahari Ungu muncul di telapak tangan Ding Peng. Itu berputar cepat, memancarkan aura mengerikan. Ini adalah keahlian utama sekte Matahari Ungu, dan itu sangat menakutkan. Pada saat ini, di tangan Ding Peng, itu bahkan lebih kuat. Matahari Ungu itu tampak sangat nyata. Meskipun tidak besar, aura yang dipancarkan darinya mungkin adalah sesuatu yang tidak dapat ditahan oleh Raja Bintang V. Faktanya, itu sudah melampaui kekuatan Raja Bintang V. Ekspresi Lin Suan juga serius. Dia berteriak pelan, dan segera, seluruh tubuhnya melepaskan energi spiritual. Gelombang aura destruktif dengan cepat melonjak. Itu melawan cahaya ungu di depannya. Ledakan. Faktanya, mereka berdua bahkan tidak bergerak, namun aura mengerikan itu berbenturan dengan cepat di udara. Suara gemuruh terdengar. Retakan bahkan robek di kehampaan. Di sisi berlawanan, matahari ungu dipegang di tangan dingpeng, memancarkan energi seperti lautan. Tidak hanya itu, bobotnya pun sangat mengerikan. Bahkan kekosongan di bawah kaki dingpeng pun terdistorsi. Orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya matahari ungu ini. Membunuh. Dengan teriakan dingin, telapak tangan dingpeng jatuh. Segera, matahari ungu mulai turun. Ledakan. Langit runtuh dalam sekejap. Matahari ungu tidak ada bandingannya. Kemanapun ia lewat, tidak ada yang bisa menghentikannya. Kekuatan semacam itu mungkin adalah sesuatu yang bahkan harus dihindari oleh Raja Bintang 6. Pegunungan dan hutan di sekitarnya runtuh dalam sekejap. Retakan yang tak terhitung jumlahnya sepanjang ribuan mil muncul di tanah. Tidak ada yang bisa menolak kekuatan semacam ini. Bahkan ekspresi linsuan sangat serius. Dia tahu bahwa pihak lain jelas merupakan lawan yang kuat. Namun, dia tidak takut. Sejak dia mulai berkultivasi, dia tidak pernah takut pada siapapun. Sekarang, semuanya sama saja. Pada saat ini, cahaya bermekaran di tubuhnya. Jiwa pedang naga besar beredar dengan cepat, dan aura destruktif dan kekerasan di tubuhnya tiba-tiba meroket. Aura hitam itu bahkan berubah menjadi api yang menyala dengan ganas, terjalin membentuk naga hitam yang mengelilingi tubuhnya. Dia mengayunkan tinjunya, dan bayangan tinju yang tak berujung muncul. Naga hitam di tubuhnya menjadi lebih padat, seolah-olah telah melintasi ruang dan waktu. Pada akhirnya, sisik hitam di atasnya bahkan terlihat seperti aslinya, seolah-olah naga sungguhan telah terlahir kembali. Mengaum. Raungan naga yang keras terdengar. Naga hitam di tubuhnya dan jiwa pedang naga besar di tubuhnya meraum di saat yang bersamaan. Pada saat ini, tubuh linsuan dipenuhi dengan kekuatan. Jiwa pedang naga di tubuhnya melonjak, dan naga ki mengelilingi tubuhnya. Pada saat ini, dengan linsuan sebagai pusatnya, fluktuasi energi yang kuat bergulir seperti gelombang, menyapu ke segala arah. Naga petir. Linsuan berteriak sambil melambaikan tinjunya, melakukan gerakan pembunuhan pertama dari tinju naga hitam apokaliptik. Segera, aura destruktif yang dahsyat melonjak. Kedua bayangan tinju itu berubah menjadi naga hitam yang meraum dan menyerang ke depan. Ini adalah darah bela diri kelas atas di bumi. Ditambah dengan jiwa pedang naga besar linsuan, kekuatannya sangat menakutkan. 1657. Aura destruktif yang dahsyat melonjak. Kedua bayangan kepalan tangan itu berubah menjadi naga hitam yang meraum dan menyerang ke depan. Ini adalah garis keturunan bela diri tingkat bumi tingkat atas. Ditambah dengan jiwa pedang naga besar linsuan, kekuatannya sangat menakutkan. Kekuatan ini juga melampaui kekuatan Raja Bintang 5. Faktanya, bahkan Raja Bintang 6 pun mungkin tidak mampu melawannya. Naga hitam bertarung melawan matahari ungu. Saat berikutnya, keduanya bertabrakan dan meledak dengan cahaya yang tak tertandingi. Seluruh langit bersinar dalam sekejap. Aura mengamuk menyapu ke segala arah seperti gelombang laut. Pada saat ini, area dalam jarak 100 mil dipenuhi dengan aliran energi yang dahsyat. Gunung dan pepohonan yang tak terhitung jumlahnya tumbang dari tanah. Puluhan lubang hitam besar muncul di langit. Mereka seperti binatang raksasa di jurang maut. Tanah tenggelam seolah-olah ada gempa besar. Serangan ini sangat mengerikan. Setelah puluhan tabrakan, matahari ungu berada di ambang kehancuran. Kemudian meledak. Energi kekerasan melanda langit dan bumi. Kedua naga hitam itu meraung dan membubung ke langit. Pada saat ini, Void Sky Solar Palem telah dikalahkan. Engah. Dingpeng juga memuntahkan darah di tempat saat tubuhnya terbang mundur. Telapak tangannya terkulai lemah, dan seluruh tubuhnya terluka parah. Terjadi ledakan yang keras. Dia mendarat di tanah seperti meteor. Lin Suan berdiri di udara, rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Jubah hitamnya bergetar, dan topeng naga azure memancarkan cahaya dingin. Saat ini, dia seperti dewa perang. Dia tidak bisa dihentikan. Ah. Di bawah, Dingpeng meraung dengan marah. Batu-batu besar di sekelilingnya meledak dalam sekejap, dan seluruh tempat berubah menjadi ketiadaan. Saat ini, rambutnya acak-acakan, dan kondisinya sangat menyedihkan. Tubuhnya berlumuran darah, tetapi matanya sangat dingin. Tak hanya itu, wajah tampannya juga tak tertandingi garangnya. Dia marah. Dia sangat marah. Sebagai murid pribadi tertua dari sekte matahari ungu, kekuatannya telah mencapai puncak alam Raja Bintang V. Dapat dikatakan bahwa dia sangat menakutkan. Apalagi kali ini, dia datang untuk mengikuti seleksi tanah suci dengan keyakinan pasti menang. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di antara murid dari tiga sekte yang dapat menandinginya. Namun kini, dia sebenarnya telah dikalahkan. Faktanya, dia bukannya ceroboh. Sebaliknya, dia dikalahkan ketika dia menggunakan teknik pamungkas sektenya. Tinju lawannya lebih kuat dari miliknya, dan kekuatan lawannya bahkan lebih gila dari miliknya. Aura destruktif itu hampir mencabik-cabik tubuhnya. Adegan seperti ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Oleh karena itu, dia tidak bisa menerimanya sama sekali. Dengan raungan marah, dia segera mengeluarkan beberapa pil dari cincin penyimpanannya dan menelannya. Pada saat yang sama, dia mengedarkan energi spiritualnya, dan tulang-tulang di tubuhnya mulai retak. Dalam sekejap, semua tulang yang patah telah tersambung kembali. Namun meski begitu, luka di tubuhnya cepat sembuh. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya ungu yang sangat cemerlang. Nak, beraninya kamu melukaiku. Mati. Pada saat ini, Dingpeng seperti binatang gila, sangat menakutkan. Lin Xuan juga mendengus dingin. Dia mengeksekusi delapan langkah naga langit dan langsung tiba di bawah seperti sambaran petir. Tak hanya itu, ia bahkan mengangkat kakinya dan menghentakkan kakinya ke arah Dingpeng. Tiba-tiba, sebuah kaki cahaya besar terbentuk. Itu setajam gunung, dan menekan dengan cepat. Kamu mendekati kematian, enyahlah. Dingpeng sangat marah dan meraung marah. Sebagai murid langsung, kapan dia pernah dipandang rendah seperti ini? Pihak lain sebenarnya menggunakan telapak kakinya untuk menginjaknya. Ini benar-benar membuatnya marah. Dengan raungan yang keras, dua sinar cahaya tajam keluar dari matanya. Itu seperti dua bilah tajam yang menebas ke depan dengan keras. Cahaya pedang yang tajam menebas kaki besar itu dengan kejam, mengeluarkan suara yang nyaring. Nyala api itu seperti kilat, mengguncang langit dan bumi. Kaki cahaya raksasa terhalang, dan Dingpeng memanfaatkan kesempatan ini untuk muncul di lokasi lain. Nak, mati. Dia meraung dengan marah. Saat ini, dia menggunakan seluruh kekuatannya. Tidak peduli siapa pihak lainnya, dia harus membunuhnya. Dengan suara nyaring, pedang panjang di pinggangnya ditarik keluar. Kemudian, lengannya berayun, dan seberkas cahaya dengan cepat menebas. Suara mendesing. Sinar cahaya itu seperti pelangi ilahi ungu. Itu sangat mempesona, dan aura pembunuh yang mengerikan membubung ke langit. Lin Xuan mengeksekusi delapan langkah naga langit dan dengan cepat menghindar. Dia seperti hantu, terus-menerus mengubah posisinya, dan kecepatannya sangat cepat. Cahaya pedang tajam yang memenuhi langit melewatinya dan tidak mengenai dia sama sekali. Bahkan jika mereka memukulnya, itu semua hanyalah bayangan. Hal ini membuat Dingpeng semakin marah. Dengan raungan yang keras, cahaya berkedip di belakangnya, dan domain besar langsung menyelimuti seluruh ruangan. Huff, aku tidak percaya. Tidak peduli seberapa cepat kamu, apa yang bisa kamu lakukan. Di domain saya, Anda tidak punya cara untuk bertahan hidup. Dingpeng mengertakkan giginya, dan aura pembunuh muncul di sekujur tubuhnya. Sejujurnya, dia terlalu kaget. Tinju pihak lain sangat menakutkan dan kuat, yang membuatnya sangat terkejut. Namun, kecepatan pihak lain bahkan lebih aneh lagi, dan sangat cepat. Faktanya, itu bahkan lebih cepat dari cahaya pedangnya. Hal ini membuatnya tidak dapat melakukan apapun pada pihak lain untuk sementara waktu. Karena itu, dia melepaskan wilayah kekuasaannya dan menyelimuti seluruh ruang. Melihat pihak lain diselimuti, Dingpeng mengungkapkan senyuman sinis. Di wilayah ini, dia adalah raja, dan dia mendominasi segalanya. Tidak peduli seberapa cepat pihak lain, dia tidak bisa melarikan diri. Haha, bocah nakal, pergilah ke neraka. Ledakan, ledakan. Divine Blade Domain bergetar dengan cepat, mengeluarkan suara seperti tsunami yang mengguncang kehampaan. Di dalam, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip. Itu seperti garis-garis merah ilahi yang bersilangan di dalamnya. Membunuh. Dingpeng meraung dengan marah, dan segera, ribuan lampu pedang menebas ke arah Lin Suan. Seluruh ruangan dipenuhi dengan niat membunuh. Huff. Lin Suan mendengus dingin, dan domain pedang naga juga muncul di belakangnya. Domain hijau menyelimuti dirinya, dan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya juga terbang untuk melawan cahaya pedang yang memenuhi langit. Dentang. Dentang. Suara benturan logam terdengar, dan setiap serangan merobek langit. Namun, ekspresi dingpeng tidak terlihat bagus. Alasannya adalah karena lampu pedangnya benar-benar terhalang. Orang harus tahu bahwa ini sungguh luar biasa. Domain pedang ilahi miliknya sangat menakutkan. Cahaya pedang apapun bisa membunuh Raja Bintang V. Pada saat ini, bahkan Raja Bintang VI pun tidak akan mampu menahannya. Namun, pemuda misterius di seberangnya justru memblokirnya. Dan dari kelihatannya, itu mudah. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Sial, siapa anak ini? Dingpeng sangat terkejut. Dia menyadari bahwa metode pihak lain terlalu aneh. Dia tidak hanya memiliki kekuatan yang sangat kuat dan kecepatan yang menakutkan, tetapi dia juga memiliki wilayah yang sangat menakutkan. Aura sinar cahaya itu bahkan melampaui domain pedang ilahi miliknya. Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Dingpeng menggelengkan kepalanya dengan panik. Sebagai murid pribadi tertua dari sekte matahari ungu, kekuatan tempurnya bahkan sebanding dengan beberapa murid dari tempat suci. Dapat dikatakan bahwa dia sangat kuat. Karena itu, dia tidak percaya pihak lain bisa mengalahkannya. Kelahiran pedang ilahi. Akhirnya, Dingpeng meraum marah. Domain pedang ilahi bergetar, dan cahaya pedang ungu yang memenuhi langit dengan cepat terjalin dan berkumpul pada pedang panjang di tangannya. 1658 Domain sabar ilahi bergetar saat cahaya pedang ungu yang memenuhi langit dengan cepat terjalin dan berkumpul pada pedang panjang di tangannya. Awalnya, pedang panjang ungu di tangannya sudah sangat terang. Sekarang, dengan dukungan cahaya pedang yang tak ada habisnya, cahaya itu menjadi lebih terang. Harta karun tingkat bumi kelas menengah. Lin Suan menyipitkan matanya dan dengan cepat menggunakan delapan langkah naga langit. Huuuh, percuma saja. Di depan domain sabar ilahi saya, Anda pasti tidak dapat melarikan diri kali ini. Dingpeng berteriak dingin lalu melambaikan pedang ungu di tangannya. Ledakan. Pedang panjang itu jatuh, dan cahaya pedang ungu besar dengan cepat muncul. Cahaya ilahi bersinar, dan niat membunuh melonjak ke langit. Itu seperti sungai ungu yang turun dengan cepat. Kehampaan terbelah, dan cahaya pedang bergetar, menghasilkan suara yang tajam. Itu seperti guntur yang tiba-tiba menembus segala arah. Untuk sesaat, seluruh ruangan tertutupi oleh energi kekerasan, dan teknik gerakan tidak dapat digunakan sama sekali. Oleh karena itu, Lin Suan tidak menggunakan delapan langkah naga langit. Kecuali dia menggunakan tinjunya untuk menghancurkan domain dan segera meninggalkan domain sabar ilahi. Kalau tidak, tidak peduli seberapa cepat teknik gerakannya, dia mungkin akan terpengaruh. Huuuh, itu hanya harta karun tingkat bumi kelas menengah. Itu bukan masalah besar. Lin Suan mendengus dingin dan mengepalkan tangannya. Tiba-tiba, sebuah kuali hitam kecil muncul di hadapannya. Dia melambaikannya dengan ringan, dan kuali hitam kecil itu langsung menjadi sebesar gunung hitam, menghalangi di depannya. Kuali hitam kecil itu sangat sederhana dan tanpa hiasan. Burung dan binatang terukir di atasnya, dan memancarkan cahaya hitam yang sangat hidup. Dentang. Cahaya pedang yang mengejutkan menebas 10 ribu binatang ding, membuat suara yang mengguncang bumi, tapi tidak pecah. Apa? Dia memblokirnya. Ding Peng kaget dan tidak percaya. Pedang panjang di tangannya adalah harta karun peringkat bumi kelas menengah. Ditambah dengan Kings Domainnya, bisa dikatakan bahwa langkah ini dapat melukai Raja Bintang 6. Namun, pihak lain memblokirnya. Hal ini sangat mengejutkannya. Mungkinkah itu juga merupakan harta karun tingkat bumi kelas menengah? Mata ding Peng bagaikan kilat saat dia menatap 10 ribu binatang ding di depannya. Wajahnya langsung menjadi suram. Dia tidak menyangka pihak lain juga memiliki harta karun peringkat bumi kelas menengah. Dia sangat terkejut. Biasanya, murid langsung dari sekte Matahari Ungu dan dua sekte lainnya akan memiliki artefak kelas bumi tingkat rendah. Hanya mereka bertiga, murid langsung tertua, yang memiliki artefak tingkat bumi kelas menengah. Selain mereka bertiga, tidak ada orang lain yang berhak memilikinya. Terlebih lagi, dia belum pernah mendengar ada orang yang cukup beruntung mendapatkan harta karun sebesar itu. Namun, orang misterius ini sebenarnya telah mengeluarkan artefak tingkat bumi kelas menengah. Itu terlalu mengejutkan. Sial, apakah anak ini benar-benar bukan murid dari tiga sekte kita? Saat ini, hati ding Peng dipenuhi dengan kecurigaan. Siapa kamu? Mengapa kamu memiliki artefak tingkat bumi kelas menengah? Ding Peng mengertakan gigi dan bertanya. Linsuan dengan dingin mendengus, kamu akan tahu jawaban atas pertanyaan itu ketika kamu mengalahkanku. Kemudian, dia melambaikan telapak tangannya dan menamparkan sepuluh ribu binatang ding di depannya. Tiba-tiba, sepuluh ribu binatang ding bersinar terang. Di atasnya, lima sinar cahaya mengalir. Binatang aneh itu dengan cepat berputar, seolah-olah mereka akan hidup kembali. Ledakan, ledakan, ledakan. Memang benar, pada saat berikutnya, seekor binatang iblis menyerbu keluar dari sepuluh ribu binatang ding. Segera, aura iblis membubung ke langit, dan cahaya pekat menutupi langit. Itu adalah binatang iblis berwarna hitam. Tubuhnya sebesar gunung, dan sayapnya seperti pedang iblis hitam. Saat menyebar, panjangnya setidaknya seribu meter. Ada aura pembunuh yang kental di sekitarnya. Sesaat kemudian, pupil mata ding peng mengerut. Dia secara alami bisa merasakan energi mengerikan yang datang dari pihak lain. Faktanya, dia sangat mewaspadai hal itu. Di sisi lain, linsuan seperti raja iblis, memegang sepuluh ribu binatang ding di tangannya. Pada saat itu, binatang iblis hitam di langit dengan cepat menyerang. Langit dipenuhi aura iblis, dan kekuatan mengerikannya merobek kehampaan. Kekuatan ini membuat seseorang merasa putus asa. Bahkan raja bintang enam pun tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Membunuh. Kulit kepala ding peng mati rasa, tapi dia masih meraung marah. Dengan pedang umu di tangannya, dia dengan cepat melakukan serangan balik. Dengan tebasan pedangnya, domain sabar ilahi di sekitarnya bersinar dengan cepat, berubah menjadi cahaya pedang yang menyelaukan. Seperti galaksi, ia bergerak maju. Dentang. Cahaya pedang itu seperti kilat, dengan kejam menebas binatang iblis hitam itu. Segera, suara gemuruh terdengar. Mengaum. Binatang iblis hitam itu tampak nyata, dan mengeluarkan raungan yang menakutkan. Kemudian, ia mengangkat cakar binatang hitamnya yang tak tertandingi dan membantingnya ke bawah. Pada saat yang sama, ia mengepakkan sayapnya dan berputar dengan cepat, membentuk angin kencang hitam yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu ke segala arah. Energi ini terlalu menakutkan. Dalam sekejap, monster hitam itu berbenturan dengan cahaya pedang yang memenuhi langit, mengeluarkan ledakan besar yang tak terhitung jumlahnya. Keduanya seimbang, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Wajah ding peng muram. Dia tidak menyangka pihak lain benar-benar bisa bersaing dengannya. Lin Suan tanpa ekspresi. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya lagi dan membantingnya ke 10 ribu binatang ding. Tiba-tiba, binatang iblis di atasnya melintas, dan raksasa lainnya bergegas keluar. Apa? Masih ada lagi? Murid ding peng mengerut. Dia tidak menyangka pihak lain bisa memanggil binatang iblis. Pada saat ini, Lin Suan tidak menggunakan tinju naga hitam penghancur. Sebaliknya, dia menggunakan seni bela diri tingkat bumi lainnya, sembilan perubahan cakrawala. Awalnya, ini adalah seni bela diri tingkat rendah di bumi. Kekuatannya sedikit tertinggal sekarang. Tapi sekarang berbeda. Lin Suan menggabungkan sembilan perubahan cakrawala dengan 10 ribu binatang ding, dan serangan itu tidak lebih lemah dari seni bela diri tingkat bumi tingkat tinggi. Bagaimanapun, 10 ribu binatang ding adalah artefak tingkat bumi kelas menengah. Terlebih lagi, jiwa binatang di dalamnya sangat cocok dengan sembilan perubahan cakrawala. Oleh karena itu, kombinasi keduanya sungguh mengejutkan. Binatang iblis hitam dari sebelumnya adalah perubahan pertama dari cakrawala, perubahan kiongki. Sekarang, Lin Suan membentuk segel lain dengan telapak tangannya. Tiba-tiba, peng surgawi hitam muncul di langit. Warnanya sangat hitam, dan ketika ia melebarkan sayapnya, ia menutupi langit seperti binatang iblis kuno. Ledakan. Kekosongan itu tiba-tiba mendidih. Permukaan peng surgawi hitam halus dan mengalir, dan 108 ribu pedang dengan cepat ditampilkan. Tiba-tiba, seluruh kehampaan dipenuhi dengan pedangki hitam yang tak terhitung jumlahnya, dan itu sangat menakutkan. Setiap pedangki sangat tajam, seperti artefak dewa. Sial, bagaimana dia bisa sekuat itu? Wajah dingpeng sangat jelek. Sejujurnya, cara ini memang di luar ekspektasinya. Namun, pedang ungu di tangannya juga merupakan artefak kelas menengah bumi. Oleh karena itu, dia tidak akan mengakui kekalahan dengan mudah. Teknik pedang petir ungu. Dingpeng meraung dan sekali lagi menampilkan seni bela diri yang kuat. Teknik pedang petir ungu juga merupakan seni bela diri tingkat bumi tingkat tinggi, dan sangat menakutkan. Dengan tebasan pedang, cahaya pedang yang memenuhi langit berubah menjadi petir ungu. Suara yang memekakan telinga bergema di langit dan bumi. Cahaya pedang petir yang menakutkan dengan cepat berbenturan dengan 108 ribu pedang. Ledakan, ledakan. Seluruh kekosongan telah ditembus sepenuhnya. Namun, semuanya belum berakhir. Tepat ketika Dingpeng berpikir bahwa dia telah melawan Pengsurgawi, binatang iblis ketiga di sisi linsuan memadat. Di Jiang. Binatang iblis kuno, lahir bersama api. Saat itu muncul, ia segera mengeluarkan api yang mengerikan. Api yang tak terbatas melonjak dan melonjak. Di mana-mana di dunia ini terdapat lautan merah menyala. Gelombang panas yang mengerikan membakar cahaya pedang yang memenuhi langit menjadi abu. 1659 Gelombang panas yang mengerikan membakar semua lampu pedang di langit menjadi abu. Kemudian, Di Jiang mengepakkan sayapnya. Tiba-tiba, api yang memenuhi langit melesat menuju Dingpeng seperti ombak di laut. Seolah-olah dia ingin membakar seluruh domain sabre ilahi. Teknik pedang petir ungu, transformasi pembunuhan tertinggi. Di sisi lain, Dingpeng terpaksa mundur. Dia meraung marah dan melepaskan gerakan mematikan. Tiba-tiba, pedang ungu di tangannya bersinar lebih terang, seolah-olah pedang itu telah berubah menjadi pedang dewa. Tidak hanya itu, seluruh domain sabre ilahi juga bersinar terang dan memancarkan energi misterius. Kemudian, sosok tembus pandang muncul di domain sabre ilahi, memegang pedang petir ungu. Pada saat berikutnya, sejumlah besar energi melonjak, dan sosok misterius itu dengan cepat mengayunkan pedang petir. Ledakan Cahaya pedang yang menakjubkan turun dari kehampaan dan menebas tubuh di Jiang. Ledakan Suara tabrakan yang mengerikan terdengar di seluruh dunia. Saat ini, bahkan seluruh hutan mulai bergetar. Api di langit terkoyak, dan tanda pedang besar muncul di tubuh di Jiang. Namun, kondisi Dingpeng juga tidak baik. Api hitam yang menakutkan itu begitu kuat sehingga menyebabkan kerusakan pada domain sabre ilahi. Bahkan ada retakan di beberapa bagian domain. Berengsek Dingpeng mengertakan gigi. Di sisi lain, Lin Xuan juga sedikit mengernyit. Ia harus mengakui bahwa lawannya memang kuat. Khususnya, pedang ungu di tangannya membuatnya merasakan ancaman. Namun, sepertinya lawannya telah menggunakan semua triknya. Di sisi lain, dia masih punya banyak trik. Oleh karena itu, hasil pertempuran pada dasarnya telah ditentukan. Dengan mendengus dingin, Lin Xuan membentuk segel dengan telapak tangannya lagi untuk menyerang dengan sepuluh ribu binatang Ding. Kerah iblis besar muncul, warnanya hitam pekat dan berdiri tegak seperti raksasa kuno. Itu dengan cepat muncul dari sepuluh ribu binatang Ding. Begitu muncul, lengannya mengguncang langit, dan lampu pedang di sekitarnya hancur. Kali ini, tidak hanya Zuyian, tetapi juga empat binatang yang dipanggil Lin Xuan. Mereka maju bersama. Pada saat ini, Lin Xuan sangat menakutkan. Dengan sepuluh ribu binatang Ding di atas kepalanya, dia mengeksekusi delapan langkah naga langit dan berubah menjadi kilatan cahaya saat dia menyerang ke depan. Tinju naga hitam apokaliptik. Lin Xuan turun dari langit seperti raja iblis. Pertempuran yang menggemparkan dunia terjadi. Di bawah kendali sepuluh ribu binatang Ding, empat binatang iblis besar mengamuk ke segala arah. Lin Xuan menyerang ke depan dan melepaskan tinju pemusnahan naga hitam. Serangannya membawa aura kekerasan dan destruktif, seolah-olah akan meledakkan seluruh ruangan. Di sisi lain, Ding Peng juga menjadi gila. Dia tidak peduli dengan konsekuensinya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan pedang panjang ungu di tangannya dan domain pedang ilahi. Dia seperti dewa pedang, cepat dan ganas hingga ekstrim. Namun, dia tetap dipukuli hingga mundur lagi dan lagi. Di pihak Lin Xuan, semakin dia bertarung, dia menjadi semakin berani. Dia melakukan annihilation Black Dragonfish, dan aura destruktif memenuhi udara. Tidak hanya itu, teknik tinjunya menjadi semakin terampil, dan dia dengan cepat mendekati alam pencapaian kecil. 7. Tebasan Petir Ungu Di sisi berlawanan, Ding Peng meraung dan melepaskan kekuatan tempurnya secara ekstrim, menebas tujuh sinar pedang yang mengejutkan secara berturut-turut. Sinar pedang yang besar menyapu seluruh dunia. Mereka langsung merobek kekosongan dan menebas ke depan dengan ganas. Petir Naga Liar Lin Xuan Performed The Killer Move of The Annihilation Black Dragonfish Seekor naga hitam besar meraung, dikelilingi oleh petir hitam. Sangat menakutkan. Saat berikutnya, sosok besar itu bertabrakan dengan tujuh cahaya pedang ungu yang mengejutkan. Terjadi ledakan di kehampaan, dan seluruh domain pedang ilahi berguncang dengan cepat. Keduanya terus mundur. Lin Xuan melakukan delapan langkah naga langit dan dengan cepat menghindar. Pada saat yang sama, dia membuka domain pedang naga dan membentuk perisai ilahi naga azure untuk bertahan melawan semua energi kekerasan. KKK Pada saat ini, suara gemuruh datang dari tubuhnya, dan aura destruktif di tubuhnya tiba-tiba meroket. Besar Lin Xuan sangat gembira. Dia menyadari bahwa tinju naga hitam pemusnahan akhirnya mencapai alam pencapaian kecil. Jika para tetua dari tanah suci cahaya goyah mengetahui hal ini, rahang mereka akan ternganga. Tinju naga hitam penghancuran adalah teknik budidaya kelas bumi terbaik. Terlebih lagi, persyaratan untuk seniman bela diri sangat ketat. Dapat dikatakan sangat sulit untuk mengolahnya. Bahkan di tanah suci cahaya yang goyah, tidak ada yang bisa mengolahnya. Oleh karena itu, dia menukar teknik budidaya ini dengan Lin Xuan. Karena dia yakin tidak ada yang bisa mengolahnya. Tapi sekarang, Lin Xuan benar-benar mengolahnya. Dia tidak hanya mengolahnya, tetapi dia juga mencapai alam pencapaian kecil dalam waktu yang sangat singkat. Ini sungguh sulit dipercaya. Tapi kalau dipikir-pikir, itu bisa dimengerti. Selama periode waktu ini, dia telah menggunakan tinju naga hitam penghancuran untuk menantang semua jenius. Dapat dikatakan bahwa ranah tinju naga hitam penghancuran telah diselesaikan dalam ribuan pertempuran. Tidak ada jejak air. Merasakan aura destruktif di tubuhnya menjadi lebih kuat, Lin Xuan menjerit kegirangan. Pada saat ini, dia sepertinya telah berubah menjadi naga hitam besar, terbang cepat di langit. Haha, terima pukulan lagi dariku. Naga mengamuk merobek langit. Ini adalah jurus pembunuh kedua dari tinju naga hitam penghancuran. Di langit, seekor naga hitam besar muncul, melambaikan cakar naganya, membentuk kekuatan yang kuat seolah-olah akan menghancurkan seluruh langit. Energi itu langsung menyelimuti Dingpeng. Tidak baik. Wajah Dingpeng berubah drastis, menjadi sangat pucat. Awalnya, dia hampir tidak bisa bertahan, tapi dia tidak menyangka pihak lain akan menggunakan jurus mematikan lainnya sekarang. Ini sungguh tak tertahankan baginya. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, dia memuntahkan darah dan terbang mundur, sebagian besar tulang di tubuhnya patah. Tidak hanya itu, saat dia terbang mundur dengan luka serius, cahaya pedang yang memenuhi langit dan domain sabar ilahi di sekitarnya dengan cepat menghilang. Pertarungan yang mengejutkan ini juga telah berakhir. Jenius teratas dari tiga sekte besar, Dingpeng, dikalahkan. Tanpa domain sabar ilahi, energi kekerasan itu segera menyapu ke segala arah. At this moment, even the martial artist under the mountain rang in the distance felt it. Semua orang berbalik dan melihat ke hutan di belakang mereka. Apa yang telah terjadi? Mungkinkah seseorang sedang berkelahi? Energi ini terlalu menakutkan. Tampaknya telah melampaui level Raja Bintang 5. Mungkinkah ketiga jenius hebat itu telah mengambil tindakan? Itu sangat mungkin. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat, tetapi tidak ada yang menonton. Karena waktu tersisa tidak banyak, mereka harus menunggu di sini. Jika tidak, jika mereka melewatkan waktu, mereka akan tersingkir. Itu tidak sebanding dengan kerugiannya. Oleh karena itu, meskipun semua orang sangat penasaran, tidak ada yang menonton. Tidak hanya itu, semakin banyak seniman bela diri berkumpul di pegunungan bulan terpencil ini. Faktanya, banyak sekali pertempuran yang terjadi. Di antara mereka, tentu saja, mereka yang dikalahkan ingin merebut Leontine Giok tersebut. Bagaimanapun, hal itu tidak dianggap gagal sampai saat-saat terakhir. Namun, mereka yang bisa mengumpulkan Leontine Giok lengkap semuanya adalah pembangkit tenaga listrik, jadi orang-orang itu tidak bisa mengalahkan mereka sama sekali. Namun, pada saat itu, muncul sebuah sosok yang menarik perhatian banyak orang. Karena pihak lain sendirian. Namun, pihak lain bukanlah Dingpeng dan dua jenius hebat lainnya, jadi orang harus memperhatikan. Pada saat ini, banyak mata yang menantikan. 1660. Semua orang sangat bingung. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke depan. Dan orang yang muncul secara alami adalah Lin Suan. Dia telah memenangkan pertarungan dengan Dingpeng. Dia telah memperoleh sejumlah besar kristal subilahi tingkat tertinggi. Namun, dia tidak punya waktu untuk berkultivasi, jadi dia harus menyelesaikan putaran pertama terlebih dahulu. Oleh karena itu, dia datang ke Pegunungan Remote Moon. Eh, anak ini pasti pria dari Danzong, kan? Saya tidak menyangka dia bisa datang ke sini. Ya, tidak mudah baginya untuk datang ke sini dengan kultivasinya. Huh, apa gunanya datang ke sini? Dia sendirian, dan budidayanya tidak tinggi. Saya kira Leontine Giyok di tubuhnya sudah lama hilang. Apakah menurutmu dia adalah Raja Iblis? Seseorang mengungkapkan keraguannya. Lagi pula, Raja Iblis juga bertindak sendiri. Lelucon yang luar biasa. Setelah semua orang mendengar ini, mereka menggelengkan kepala dan mendengus dingin. Jika dia adalah Raja Iblis, aku akan memakan gunung ini secara langsung. Mereka tidak percaya sama sekali. Karena dari cara Raja Iblis bertindak, kekuatannya setidaknya berada pada level 3 jenius besar. Pemuda di depan mereka memiliki kultivasi yang sangat lemah. Bagaimana dia bisa menjadi Raja Iblis? Setelah Lin Suan mendengar ini, dia tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Karena dia tidak bermaksud mengungkapkan identitasnya sebagai Raja Iblis, karena itu akan menyebabkan semua orang mengepungnya. Di kejauhan, Chuyu juga tersenyum saat melihat Lin Suan kembali dengan selamat. Adik Lin. Dia melambai dengan gembira. Namun, dua murid pribadi di samping Chuyu memiliki ekspresi tidak baik di wajah mereka. Mereka bahkan mendengus dingin, anak ini sungguh beruntung bisa datang ke sini hidup-hidup. Huh. Jadi bagaimana jika dia ada di sini, sampah seperti dia tidak bisa melewati babak pertama sama sekali. Nah, pergilah. Ini bukan tempat di mana Anda bisa datang. Seorang murid dari sekte Lin Su berteriak dengan dingin. Yang lain juga mencibir, sama sekali tidak menganggap serius Lin Suan. Lin Suan menyipitkan matanya, mengangkat telapak tangannya, dan tiba-tiba cahaya pedang yang tajam menebas. Dalam sekejap, murid arogan itu dikirim terbang. Ledakan. Murid itu terbang keluar dan menjatuhkan sebuah gunung. Apa? Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Raja Bintang II mengirim Raja Bintang IV terbang dengan mengangkat tangannya. Apakah ini mimpi buruk? Pada saat ini, ekspresi semua orang sangat menarik. Di sisi lain, sudut mulut Chuyu sedikit terangkat. Dia telah melihat kekuatan Lin Suan sebelumnya. melompati barisan untuk bertempur dan yang lainnya bukanlah masalah bagi Lin Suan sama sekali. Namun, dua murid pribadi di samping Chuyu memiliki ekspresi suram. Mereka menyadari bahwa mereka sebenarnya meremehkan lawan mereka. Namun, segera setelah itu, mereka menunjukkan senyuman menghina. Jadi bagaimana jika mereka bisa mengirim terbang tingkat Raja Bintang IV? Itu bukanlah tingkatan Raja Bintang IV, mereka adalah tingkat Raja Bintang V. Dia bahkan memiliki artefak tingkat bumi di tangannya. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh pihak lain. Di sampingnya, sebuah batu besar runtuh, membentuk kawah besar di tanah. Murid yang berbicara dengan arogan berdiri dengan gemetar, matanya dipenuhi ketakutan. Dia tidak menyangka pihak lain menjadi begitu kuat, mengirimnya terbang dengan satu gerakan. Namun, kedua temannya berteriak, Nak, kamu mendekati kematian. Setelah berteriak dingin, keduanya mulai bekerja dengan panik. Mereka adalah tim yang terdiri dari tiga orang, namun salah satu dari mereka benar-benar dikirim terbang oleh tingkat Raja Bintang II. Terlebih lagi, itu terjadi di depan semua orang. Hal ini membuat mereka kehilangan muka. Oleh karena itu, mereka harus membunuh bocah nakal di depan mereka ini untuk membuktikan kekuatan mereka. Telapak tangan tanpa jejak. Salah satu dari mereka melambaikan telapak tangannya, dan bayangan telapak tangan yang berkedip-kedip dengan cepat bergegas menuju linsuan. Itu seperti binatang jurang raksasa, sangat menakutkan. Orang lain mengatupkan kedua telapak tangannya, dan cahaya kabur muncul dari tubuhnya. Seketika, tanah terbelah, dan batu yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi dua tangan besar, dengan cepat meraih ke arah linsuan. Dalam sekejap, mereka melilit kaki linsuan. Ini sebenarnya adalah seniman bela diri elemen tanah. Keduanya menyerang begitu tiba-tiba sehingga ketika semua orang berseru, energi menakutkan masih menyelimuti linsuan. Sudah berakhir, bocah ini pasti sudah mati. Para seniman bela diri di sekitarnya menggelengkan kepala. Dua tingkat Raja Bintang 4 telah menyerang, Raja Bintang 2 pasti tidak akan bisa memblokirnya. Di kejauhan, Cao Yun dan murid pribadi dan zong lainnya juga mencibir. Namun, di saat berikutnya, semua orang tercengang. Ini karena beberapa cahaya pedang tajam keluar dari tubuh linsuan dan menebas ke depan. Engah, Dalam sekejap mata, bayangan telapak tangan yang berkedip-kedip dan kedua tangan batu raksasa itu terpotong-potong. Tidak hanya itu, cahaya pedang yang mengejutkan itu berubah menjadi pelangi dan menembus ke arah dua orang yang menyerang. Berdengung, berdengung. Kedua lampu pedang itu berubah menjadi pedang tajam dan menempel di tenggorokan kedua orang itu. Hanya dengan sedikit kekuatan, mereka berdua akan langsung kehilangan nyawa. Apa? Semua orang tercengang saat melihat pemandangan ini. Mereka tidak menyangka linsuan memiliki cara seperti itu. Kedua orang yang menyerangnya pucat dan berkeringat dingin. Mereka ditekan pada dua pedang tajam, dan ketika mereka merasakan niat membunuh yang mengerikan, mereka hampir berlutut di tanah. Berhenti. Kami salah, dan kami minta maaf kepada Anda. Itu salah kami sebelumnya. Ya, kami seharusnya tidak menyerangmu. Tolong lepaskan kami. Keduanya segera memohon ampun, tidak lagi sombong seperti dulu. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka situasi akan berubah seperti ini. Linsuan dengan dingin mendengus dan menarik kedua lampu pedang itu dengan lambayan lengan bajunya. Dia tidak berniat membunuh siapapun. Dia hanya menyerang untuk mengintimidasi masyarakat sekitar. Sekarang, dia telah mencapai tujuannya. Seperti yang diharapkan, tatapan para penggarap di sekitarnya berubah ketika mereka melihat linsuan. Mereka menjadi sangat hormat. Bahkan ada sedikit ketakutan di mata mereka. Selain cuyu, murid pribadi bernama Chow Yun memiliki tatapan dingin. Kekuatan linsuan sekali lagi melebihi ekspektasinya, dan ini membuatnya sangat tidak bahagia. Terutama karena dia mengejar cuyu baru-baru ini, dan cuyu memiliki hubungan yang baik dengan linsuan. Sebelumnya, linsuan hanya seorang raja bintang dua, jadi dia tidak menganggapnya serius. Tapi sekarang, pihak lain telah menunjukkan kekuatan yang begitu kuat. Hal ini membuatnya gugup. Nak, kenapa kamu memiliki kekuatan yang begitu kuat? Hubungan apa yang kamu miliki dengan raja iblis itu? Chow Yun mengertakkan gigi. Mendengar ini, semua orang kaget. Memang benar, kalau dipikir-pikir sekarang, pemuda ini sangat curiga. Dia jelas hanya seorang raja bintang dua, tetapi kekuatan tempurnya sangat kuat. Mungkinkah dia benar-benar raja iblis misterius itu? Linsuan menyipitkan matanya dan menatap murid pribadinya, Chow Yun, dengan kilatan dingin di matanya. Pihak lain telah memprovokasi dia berkali-kali. Sepertinya dia tidak bisa bersikap lunak lagi. Namun, pada saat ini, Chuyu dengan cepat berkata, Tidak mungkin, bagaimana saudara muda Lin bisa berhubungan dengan raja iblis? Raja iblis itu sangat arogan. Terlebih lagi, dia menggunakan teknik tinju yang sangat menakutkan. Tapi sejauh yang aku tahu, kakak muda Lin adalah seorang pendekar pedang. Teknik budidaya yang digunakan keduanya sangat berbeda. Terlebih lagi, kekuatan raja iblis itu sebanding dengan tiga keajaiban besar. Menurutmu Junior Broter Lin tidak memiliki kekuatan seperti itu, bukan?